Mengapa kita harus bermadhab? Mengapa kita harus bermadhab? Benarkah seorang muslim harus bermadhab? Kalimat mengapa kita harus bermadhab? Dan benarkah muslim harus bermadhab? Saya kembalikan kepada anda semua untuk menjawabnya setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Sebetulnya memang setiap muslim dalam hidup ini harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena pedoman utama umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja tidak setiap orang mampu memahami isi Al-Quran dan Sunnah dengan benar seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu umat Islam diperintahkan untuk belajar kepada ahlinya. ya belajar kepada ahlinya. Belajar Al-Quran dari ahli tafsir. Belajar hadith dari ahli hadith. Nah setelah mempelajari dari ahlinya maka nanti umat Islam baru bisa memahami Al-Quran dengan benar. Ya sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bermuncullah ulama-ulama yang mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari Al-Quran, dari hadith tentang ajaran-ajaran sholat, ajaran-ajaran puasa, ajaran-ajaran zakat, ajaran-ajaran haji, umroh dan seterusnya. Nah ajaran-ajaran para ulama yang mereka ambil ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah itu kemudian dibukukan oleh murid-muridnya. Ya dibukukan oleh murid-muridnya dan diajarkan dari generasi ke generasi berikutnya. Ajaran inilah kemudian yang dikenal dengan madhab. Jadi murid-murid dari Imam Syafi'i maka disebut madhabnya Syafi'i. Murid-murid dari Imam Abu Hanifah madhabnya Hanafi. Murid-murid dari Imam Maliki madhabnya Maliki. Murid-murid dari Imam Ahmad bin Hembal madhabnya Hambali. Maka Islam secara kesuruhan garis besar masyarakat muslimin ini kembali kepada empat ulama besar ini. Kenapa? Karena keempat ulama ini sudah dikenal keluasan ilmunya dan apa yang dibutuhkan sudah ada itu. Dalam urean-urean yang beliau-beliau sampaikan dan beliau-beliau ajarkan. Nah kalau ditanya benarkah kita harus bermadhab? Jawabannya benar. Kita harus bermadhab. Karena dengan bermadhab kita selamat dari memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pikiran masing-masing dengan kepala masing-masing. Yang mana Rasul melarang? Ya kita belajar sesuai dengan kepala kita. Pikiran kita. Manfasar Al-Quran beru'yih fal yatebo' mak'adahu minanar. Siapa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemikirannya sendiri? Maka silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Nah agar tidak terjadi yang seperti itu maka kita belajar pada ulama. Sudah ada ulama-nya. Alhamdulillah di Indonesia mayoritas mengikuti ulama yang bernama Imam Syafi'i. Sehingga madhabnya dikenal madhab Syafi'i. Di negara lain mungkin berbeda. Di Mesir juga ulama yang dikenal adalah Imam Syafi'i. Sehingga madhabnya adalah Syafi'i. Nah kalau ada orang berkata saya gak mau kembali pada madhab. Al-Quran-nya ada, hadithnya ada. Justru itu berbahaya. Nanti dia akan mengambil hadith secara tidak lengkap. Karena hadith tentang takbiratul ihram misalnya. Bukan cuma satu hadith. Hadith tentang ruku' ya. Bukan cuma satu hadith. Hadith tentang bagaimana cara duduknya Nabi Muhammad SAW. Ketika tahiyyat awal, tahiyyat akhir. Bukan satu hadith. Karena hadithnya itu banyak. Dan terkadang hadith yang satu dengan hadith yang lain. Tampaknya saling bertentangan. Kalau orang awam ya asal mencomot mengambil hadith kemudian diamalkan. Bisa jadi hadith itu udah dimansuh. Oleh hadithnya Nabi Muhammad SAW yang lain. Sudah dihapuskan hukumnya oleh hadith-hadith yang berikutnya. Sehingga dia mengamalkan sesuatu yang sebetulnya sudah tidak seharusnya diamalkan. Justru salah jalan. Atau dia menafsirkan sesuai kepalanya sendiri. Kalau dibuka pintu seperti itu. Maka setiap orang nanti mengambil al-Quran. Setiap orang yang mengambil hadith. Sehingga muncul ajaran yang jumlahnya sangat banyak. Yang tidak terkendali. Nah untuk mengendalikan ajaran ini. Sehingga tidak simpang siur. Tidak salah paham. Tidak salah tafsir. Maka diperlukan metode belajar yang benar. Dan metode belajar itulah disebut dengan bermadhab. Sehingga wajibkah orang bermadhab? Demi menjaga. Demi menjaga pemahaman yang benar. Agar tidak salah paham. Dari memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka orang wajib bermadhab. Seperti misalnya gini. Orang naik motor. Apakah dia harus pakai helm? Apakah orang naik motor harus pakai helm? Memang pakai helm? Tidak ada. Kewajiban pakai helm. Ada tidak? Tidak ada. Kewajiban pakai helm. Dalam beragama kan tidak ada. Tetapi kepala kita ini mahal. Orang mencederakan kepala kan tidak boleh. Ya orang membuat kepalanya itu nanti jadi terluka kan. Tidak boleh. Demi melindungi kepalanya ini maka orang diberi helm. Jadi pakai helm jadi penting tidak itu? Penting. Haruskah? Ya harus. Seperti dalam peperangan kalau punya duit ya beli topi baja itu ya. Atau baju baja. Kenapa? Karena melindungi nyawa, jantung, kepala. Itu bagian dari hal yang harus dilakukan. Insya Allah Anda bisa menyimpulkan sendiri. Bagaimana kita ini bermadhabkah atau tidak harus bermadhab. Nah sementara semua ulama yang saya sebutkan tadi, mereka semua mengambil sumber hukumnya berdasarkan dari Al-Quran dan sunnah. Nah kalau kita mengambil madhab, berarti kita mengambil ilmu dari Al-Quran dan sunnah. Sehingga kalau ada orang mempersoalkan, ya orang yang bermadhab, justru orang itu orang yang mempersoalkan, orang-orang yang sedang kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Semoga barakah dan manfaat. Memohon maaf atas segala kekurangan. Wabila taufiq al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.